Tohirin sudah beberapa tahun menjadi penjual bambu di kawasan lingkar Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia menekuni pekerjaan ini setelah kecelakaan kerja membuat kedua tangannya diamputasi 10 tahun lalu. Saat-saat seperti ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi waktu yang selalu ia tunggu-tunggu. Bambu-bambu dagangannya banyak dicari warga. Bambu biasa digunakan warga untuk tiang bendera, umbul-umbul, serta gapura. Ya cukup lumayan lah. Sekarang ya keadaannya sedang COVID-19, kejuannya ya ada atau enggak. Tapi karena ya? Lumayan lah. Harga bambu yang dijualnya tergantung ukuran, mulai dari 10.000 hingga 15.000 rupiah per batang. Sementara bambu berukuran besar dijualnya seharga 20 hingga 25.000 rupiah per batang. Tahun ini, Tohirin mengaku penjualan bambunya meningkat dibanding tahun lalu. Dia berharap peningkatan ini merupakan tanda baik bangkitnya kembali ekonomi keluarga di masa pandemi seperti saat ini. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!